Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perbedaan infak dan sedekah yang perlu diketahui umat muslim. Dalam ajaran Islam, muslim diwajibkan untuk mengisihkan sebagian harta yang dimilikinya. Oleh karena itu, kita mengenal amalan seperti zakat, infak, dan sedekah. Namun, terkadang kita kesulitan untuk membedakan ketiganya. Mana amalan yang wajib dan yang sunah? Apa perbedaan dan bagaimana hukum Islam mengaturnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini penjelasan selengkapnya. Pengertian infak dan sedekah berdasarkan terminologi syariat, zakat adalah sejumlah harta yang telah memenuhi syarat tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan serta diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Sementara, infak berasal dari kata Arab Anfaka yang berarti, mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan sedekah berasal dari kata Arab Sadakoh yang berarti, sebuah pemberian yang bertujuan untuk mencari ridho Allah. Meskipun asal istilah dua kata tersebut berbeda, sebenarnya infak dan sedekah memiliki pengertian yang sama, yakni sejumlah harta yang dapat diberikan kepada orang yang membutuhkannya atas ridho Allah. Perbedaan hukum infak dan sedekah berdasarkan hukum Islam dapat dikatakan bahwa zakat merupakan perintah Allah yang bersifat wajib. Sedangkan, infak dan sedekah berhukum sunnah. Meski sama-sama sunnah, terdapat perbedaan antara infak dan sedekah. Kerap kali, infak dan sedekah disama artikan, padahal dua jenis amalan ini berbeda. Perbedaan infak dan sedekah terdapat pada bentuk dan konsepnya, meskipun kedua perbedaan ini saling berhubungan satu sama lain. Konsep infak dan sedekah infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kebermanfaatan umum, sedangkan sedekah merupakan harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kebermanfaatan umum. Konsep tersebut dilandasai dasar Undang-Undang Republik Indonesiano, 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan paparan konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa infak merujuk pada pemberian sejumlah harta, sedangkan sedekah merujuk pada sesuatu yang lebih general bentuknya. Maksudnya, sedekah dapat berupa harta atau segala sesuatu yang tidak meliputi harta bendawi. Ditambah lagi, konsep sedekah tersebut diperjelas dengan kutipan dari hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad pernah bersabda, Kulu ma'rufin sodako. Artinya, setiap kebaikan adalah sedekah. Perbedaan konsep itulah yang nantinya diperjelas lagi dengan perbedaan bentuknya. Infak dan sedekah memiliki perbedaan yang signifikan pada bentuknya, namun tidak secara keseluruhan. Perbedaan infak dan sedekah tersebut terletak pada bentuk pemberian atau wujud yang diberikan. Infak hanya terbatas pada amalan berupa harta. Sementara itu, sedekah tidak terbatas pada amalan yang berupa harta. Sedekah memiliki bentuk amalan yang lebih luas lagi cakupannya. Jadi, tidak sebatas harta saja, melainkan dapat berupa non-harta. Contoh yang dapat membantu konsep tersebut adalah uang, bahan pokok, peralatan dapur, tanah, dan segalanya yang berwujud bendawi. Contoh tersebut berlaku untuk infak. Contoh sedekah tentu lebih general sebab batasannya yang tidak terikat pada bendawi saja, seperti pertolongan, ucapan terima kasih, pemberian maaf, senyuman, masukan, saran, pujian, kasih sayang, ucapan salam, bahkan sapaan ramah sekalipun. Jadi, begitulah kiranya perbedaan infak dan sedekah yang terkadang tidak diketahui oleh umat muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai perbedaan infak dan sedekah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal, Alamin.